Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Insya Allah akan mempersantensikan Mengenai materi kehamilan kembar Dengan anggota kelompok Ada Roses Ratan Sari Ada Sarul Sugiana Ada Susi Suleawati Sinta Dewi Dan ada Jahra Sabila Jamjami Kehamilan kembar merupakan Peristiwa yang dialami oleh perempuan Yang diawali dengan Konsepsi berkembangnya Menjadi fetus atau atom Sebagai usia Kehamilan yang normal dan diakhiri Proses persalinan Nah pada kehamilan kembar ini Disebut juga dengan kehamilan Multipel yang merupakan Suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih Kehamilan ini dapat berupa kehamilan Ganda, 2 janin Bisa triple 3 janin Atau bisa 4 janin dan seterusnya Nah secara umum Kehamilan kembar ini bisa disebabkan Oleh penggunaan obat-obatan gitu ya Oleh calon seorang ibu Kemudian Bisa juga Diakibatkan oleh Satu ovum yang memang Diovulasikan secara Bersamaan Di dalam ovarium Nah kemudian Yang harus diperhatikan Dalam kehamilan kehamilan kembar ini Adalah ukuran perut Dari rahim seorang ibunya Yang lebih membesar Daripada kehamilan tunggal Kemudian Pergagan rahim Akan berisiko Terjadinya pecah ketuban Dan persalinan prematur Nah memang banyak faktor Yang menyebabkan kehamilan kembar ini Bisa jadi Harus sigap gitu Calon seorang Ibu Baik calon seorang ayah Ada pun faktor-faktor Terjadinya kehamilan kembar Itu diantaranya Ada etnis Kemudian ada keturunan Atau genetika Ada obat-obatan Atau opulasi Kemudian dari segi umur Dan fertilisasi invertor Ini menyebabkan Terjadinya Proses kehamilan kembar Nah proses kehamilan kembar ini Terjadi apabila Pelepasan ovarium Yang lebih dari satu Sel Yang matang Itu pada masing-masing Ovarium dari seorang calon Seorang ibu Nah berhasil Dibuahi oleh Sperma Dan berkembang dengan baik Maka akan terjadi Lahirnya Proses Bayi kembar Nah bayi kembar ini Terjadi apabila Satu sel telur Itu dibuahi oleh Dua sel sperma Atau bisa saja Dua sel telur Itu dibuahi oleh Dua sel sperma Yang berbeda Jadi nanti Ada pengertian Perbedaan Dari kembar identik Dan kembar non-identik Bismillahirrohmanirrohim Saya Sahrul Sugiyana Ijin melanjutkan Pembahasan Mengenai proses Kehamilan kembar Nah Sekitar 33% Dari kehamilan kembar Bayinya berasal dari Satu Telur yang membelah Diri menjadi Dua struktur yang mirip Masing-masing Struktur berpotensi Untuk berkembang Menjadi Satu individu tersendiri Bayi kembar ini Disebut kembar monozigot Atau kembar identik Kedua bayi Hampir selalu berjenis Kelamin sama Janin kembar Dua biasanya Berasal dari Pembuahan dua telur Yang terpisah Kembar ini Disebut dengan Kembar dizigot Atau kembar Fraternal Kembar fraternal Dapat melahirkan Bayi dengan jenis Kelamin laki-laki Dan perempuan Kembar bergantung Pada jenis Bayi yang berkembang Kembar dari Satu telur yang terjadi Sekali setiap 250 kelahiran Di seluruh dunia Pembentukan bayi kembar Jenis ini Tidak dipengaruhi Oleh usia Ras keturunan Jumlah kehamilan Atau pengobatan Yang limitum Insiden kembar Fraternal Dipengaluhi oleh Ras keturunan Usia ibu Jumlah kehamilan Terdahulu Dan penggunaan Obat kesuburan Berikut adalah Gambar Plasenta Dan selaput Janin bayi Kembar Monozigotik Dan dizigotik Menurut Wijak Winjosastro Pada tahun 2007 Yang sebelah kiri Merupakan Kembar Monozigotik Dan yang sebelah Kanan Merupakan Kembar Dizigotik Untuk yang selanjutnya Proses kehamilan Kembar Anatomi Plasenta Dan selaput Janin Pada kehamilan Kembar Dua sel telur Selalu ada Dua amnion Dua korion Dan dua Plasenta Tetapi kadang-kadang Kedua placenta Bersatu Karena pinggir-pinggirnya Bertemu pada Saat tumbuh Kehamilan kembar Telur Biasanya mempunyai Dua amnion Satu korion Dan satu Plasenta Kadang-kadang Terdapat Satu amnion Satu korion Atau jarang sekali Dua amnion Dan dua korion Semua ini Tergantung pada Saatnya pemisahan Jika pemisahan Sel terjadi Dini Yaitu dalam 72 jam pertama Fertilisasi Maka memungkinkan Terjadi dua amnion Dua korion Dan dua placenta Kembar monozygotik Di amnion Atau di korion Berikut adalah Gambar diagram Berbagai pembelahan Atau pembentukan Monozygot Dan placenta Selanjutnya Macam-macam Kehamilan kembar Menurut muhtar Pada tahun 2011 Halaman 260 Dipaparkan bahwasannya Macam-macam Kehamilan kembar Dibedakan menjadi Yang pertama Kembar monozygotik Yaitu Jenis kembar Yang berasal dari Satu sel telur Bersifat homolog Dan dikatakan Kembar identik Yang kedua Kembar dizigotik Yaitu Jenis kembar ini Berasal dari Dua telur yang berbeda Bersifat heterolog Bio fuller Dan dikenal dengan Istilah kembar paternal Yang terakhir Yaitu Conjoined twins Atau kembar siam Kembar siam Atau jenis ini Dimana Antara janin Satu dengan yang lainnya Ada bagian yang melengket Atau menempel Satu sama lain Kehamilan kembar siam Terjadinya kembar siam Akibat pembelahan sel Yang tidak sempurna Secara umum Jenis kembar siam Yang banyak adalah Anak kembar Dempet bagian anterior Atau pada bagian dada Yang dikenal dengan Torakopagus Selain itu Dempet bagian belakang Dikenal dengan Pihopagus Dempet bagian kepala Atau kraniopagus Dan dempet atau menyatup Bagian punggung bawah Yang dikenal dengan Isiopagus Umumnya Kembar siam Diakibatkan oleh Pembelahan yang terjadi Saat embryonic plate terbentuk Yaitu Di atas 8 hari Setelah virtualisasi Andalas 2014 Halaman 3 Selanjutnya Yaitu Pertumbuhan janin kembar Seperti yang dikemukakan Oleh muhtar tahun 2012 Halaman 261 Bahwa pertumbuhan janin Kehamilan kembar Seperti berikut ini Yang pertama Berat badan satu janin Memiliki rata-rata Berat 1000 gram Lebih ringan Dibandingkan dengan Bayi tunggal Yang kedua Berat badan Masing-masing janin Dari kehamilan kembar Tidak sama umumnya Berselisih antara 50 sampai dengan 100 gram Lalu Kembar monozigot Memiliki pembuluh Darah janin yang satu Beranastomosis Dengan pertumbuhan Darah janin lain Dan yang terakhir Pada kehamilan kembar Di zigotik Dapat terjadi Satu janin meninggal Dan satu tumbuh Sampai cukup bulan Letak dan presentasi janin kembar Menurut Muhtar Tahun 2012 Salaman 262 Dipaparkan bahwasannya Pada kehamilan kembar Sering terjadi Kesalahan presentasi Dan posisi kedua janin Serta kesalahan letak janin Hal tersebut dijelaskan Menjadi beberapa kombinasi berikut Yang pertama Kedua janin Dalam letak membujur Presentasi kepala Yaitu sekitar 44 Sampai 40 70 Kemudian letak membujur Presentasi kepala bokong Yaitu 37 Sampai 38 Lalu keduanya Presentasi bokong 8 Sampai 0 Lalu letak lintang Dan presentasi kepala Yaitu sebesar 5 Sampai 5,3 Selanjutnya Letak lintang Dan presentasi bokong Yaitu sekitar 1,5 Sampai 2 Ada pula Yang keduanya Letak lintang Dengan presentasi 0,2 Sampai 0,6 Dan yang terakhir Yaitu letak Dan presentasi 69 Termasuk dalam letak Berbahaya Karena dapat terjadi Kunci-mengunci Atau disebut juga Interlocking Tanda-tanda Dan gejala Kehamilan kembar Terdapat beberapa Gejala pada ibu Yang mengalami Kehamilan kembar Menurut Duton Tahun 2011 Halaman 156 Yang meliputi 1. Sering kali muntah Dan mual parah Karena meningkatnya HCG 2. Distansi uterus Berlebihan Sehingga melebihi Batas toleransinya Dan sering kali Mengalami kelahiran Prematur 3. Auskultasi Lebih dari 1 denyut jantung Yang terdengar jelas Dan berbeda 4. Palpalasi abdomen Memiliki 3 atau lebih Bagian tubuh yang besar 5. Frekuensi Hydramion Kira-kira 10 kali Lebih besar Dibanding Kehamilan tunggal 6. Lebih sering terjadi Gangguan Pre-eklamasi Dan eklamsia Selanjutnya Ada perbedaan Mengenai kembar identik Dan kembar fraternal Berikut ada tabel Mengenai perbedaan Kembar monozigotik Dan zigotik Perbedaannya meliputi Yang pertama Yaitu placenta Pada kembar monozigot Sebesar 70% Sedangkan kembar zigot Kurang lebih 100% Horium Pada kembar monozigotik Yaitu 30% Sedangkan pada kembar Zigot Yaitu kurang lebih 100% Amnion Pada kembar monozigot Yaitu 70% Sedangkan Zigot kurang lebih 100% Tali pusat Pada kembar monozigot Sebanyak 2 Begitupun pada kembar Zigot Kemudian sirkulasi darah janin Pada kembar monozigot Bersekutu Namun pada kembar Zigot terpisah Sekat kedua kantong Pada kembar monozigot Hanya 2 lapis Sedangkan pada kembar Zigot Itu sebanyak 4 lapis Jenis kelamin Pada kembar monozigot Dapat sama Namun pada kembar Zigot Bisa sama Ataupun tidak sama Rupa dan sifat Pada kembar monozigot Akan sama Sedangkan kembar Zigot agak berlainan Mata Kuping Gigi dan kulit Pada kembar monozigot Akan sama Sedangkan pada kembar Zigot akan berbeda Ukuran antropologik Kembar monozigot Akan sama Sedangkan kembar Zigot akan berbeda Kemudian sidik jari Pada kembar monozigot Akan sama Sedangkan pada kembar Zigot akan berbeda Cara pegangan Pada kembar monozigot Yaitu Bisa sama Bisa satu kidal Atau yang lain kanan Sedangkan pada kembar Zigot Bisa sama Atau bisa keduanya kanan Berikutnya Merupakan Jenis-jenis kembar siam Menurut Shandu 2019 Salaman 97 Untuk jenis kembar siam Yang pertama itu Ada Tarokopagus Nah dimana Ditandai dengan Adanya penyatuan Kedua tubuh Di bagian dada Atau thorax Kemudian Yang kedua Ada Ompalopagus Nah kedua tubuh itu Bersatu Di bagian bawah dada Dan umumnya Masing-masing Tubuh Memiliki jantung Yang selanjutnya Ada Cepalopagus Nah dimana Ada penyatuan di bagian kepala Dengan tubuh yang terpisah Namun umumnya Tidak bisa bertahan hidup Karena menimbulkan Kelainan yang serius Di otak Lalu yang keempat Ada Cepalopagus Nah dimana Ada penyatuan di bagian tulang tengkorak Dengan tubuh yang terpisah Nah oleh karena itu Pada jenis ini Bisa dilakukan Pemisahan dengan cara operasi Untuk yang selanjutnya Ada Cepalothoracopagus Nah pada jenis ini Tubuh Ada penyatuan di bagian kepala Dan thorax Thorax nya Umumnya Tidak bisa bertahan hidup Lalu yang keenam Ada Dicefalus Dimana Memiliki dua kepala Satu tubuh Dengan dua kaki Dan juga memiliki dua Atau tiga Atau empat lengan Kemudian Yang selanjutnya Ada isiopagus Nah isiopagus ini Merupakan kembar siam Yang bersatu di bagian Bawah tubuh Nah untuk Isiopagus Biasanya Terdapat Penggabungan di daerah panggul Baik berhadapan Ataupun saling Membelakangi Untuk yang berikutnya Ada jenis Isio Ompalopagus Dimana kembar siam ini Terdapat penyatuan Di bagian tulang belakang Membentuk kurup ye Mereka memiliki Empat lengan Dan biasanya Dua atau tiga kaki Kemudian yang terakhir Ada parapagus Nah untuk Jenis kembar siam ini Ada penyatuan Di bagian bawah tubuh Dengan Jantung yang terpisah Biasanya Untuk jenis Kembar siam ini Terdapat Di daerah panggul Dada Dan juga perut Dalam dunia medis Kembar siam ini Dikenal sebagai Salah satu Bentuk kecacatan Kongenital Pada tubuh bayi Dimana Diketahui bahwa Sekitar 75% Penderita kembar siam ini Berjenis Kelamin wanita Dan juga Diketahui pula Bahwa 70% Dari kembar siam itu Terkategori Jenis Kembar siam Berdempet di dada Atau Torakopagus Dan juga Atau Abdomen Ompalopagus Kembar siam ini Dapat dibagi Menjadi Dua kategori besar Yaitu Bisa Kembar siam Simetris Dan juga Ada kembar siam Asimetris Dikatakan Menurut Vegetar 2018 Saman 439 Bahwa Semakin lama Pemisahan secara Embriologi berlangsung Maka Semakin rumit Kembar siam Yang akan terjadi Baik teman-teman Dapat dilihat Di gambar samping Merupakan Gambar Penampakan Ultrasonografi Dari Janin Penderita Kembar siam Nah ternyata Kembar siam ini Terkategori sebagai Fenomena Langka Yang terjadi Pada Satu Di antara 50.000 Sampai 100.000 Kelahiran Nah namun Karena 60% Bayi meninggal Saat Atau Tak lama Setelah Melahirkan Sejatinya Angka Kejadian Kembar siam ini Sekitar Satu Dari 200.000 Kelahiran Yang hidup Nah kembar siam ini Selalu Monokorionik Dengan Menyatu Pada Seluruh Atau Sebagian Anatomi Nah untuk Pada Kembar siam Monozigotik Yaitu Jenis Kembar Yang akan Terbentuk Ditentukan Oleh Kapan Waktu Terjadinya Pembelahan Zigot Terjadi Pembelahan Zigot Itu Biasanya Pada 72 jam Setelah Fertilisasi Atau Pada Hari Keempat Atau Hari Kedelapan Yang Nantinya Akan Menentukan Jenis Kembar Yang Akan Terbentuk Apakah Akan Terbentuk Kembar Diam Nion Ataupun Dikorin Diam Nion Monokorin Monokorion Atau Monoamion Monokorin Setelah Kita Mengetahui Terkait Pengertian Kembar Siam Nah Pada Slide ini Ada Beberapa Cara Mencegah Kehamilan Kembar Siam Yang Pertama Itu Senantiasa Menjaga Asupan Gizi Dan Nutrisi Yang Seimbang Selama Masa Kehamilan Nah Dimana Kebutuhan Nutrisi Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Kehamilan Dan Juga Berdampak Pada Perkembangan Bayi Dalam Rahim Nah Jika Kekurangan Gizi Tentunya Akan Menyebabkan Kegagalan Pembentukan Organ Yang Sempurna Oleh Karena Itu Ibu Harus Menjaga Keseimbangan Asupan Nutrisi Setiap Harinya Kemudian Yang Kedua Ada Tidak Menggunakan Obat Penyubur Selama Masa Kehamilan Nah Obat Penyubur Tersebut Ternyata Bisa Memicu Terjadinya Kehamilan Kembar Dimana Ketika Misalkan Memakai Obat Penyubur Dan Menyebabkan Sel telur Pecah Dengan Jumlah Yang Banyak Nah Dari Hal Tersebut Dihawatirkan Akan Menimbulkan Kembar Siam Ketika Terjadi Pertilisasi Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Senantiasa Menghindari Terjadinya Infeksi Nah Seorang Wanita Atau Ibu Yang Terinfeksi Virus Khusus Khusus Virus Kiro Megal Virus Dapat Menulari Janin Yang Nantinya Mengakibatkan Cacat lahir Bahkan Kematian Pada Janin Tersebut Oleh Karena Itu Ibu Harus Senantiasa Menjaga Kebersihan Ketika Masa Kehamilan Kemudian Yang Selanjutnya Itu Ada Menghindari Terjadinya Kekurangan Suplai Darah Nah Tentu Sangat Penting Karena Selama Kehamilan Biasanya Ibu Hamil Mengalami Tekanan Darah Rendah Hal Ini Terjadi Akibat Perubahan Hormonal Dan Peningkatan Aliran Darah Kejanin Oleh Karena Itu Selama Kehamilan Ibu Hamil Harus Menjaga Suplai Darah Dengan Senantiasa Mengonsumsi Asupan Nutrisi Dan Obat Penambah Darah Sesuai Dengan Dosis Diberikan Dokter Atau Bidan Kemudian Yang Berikutnya Itu Ada Senantiasa Menjaga Kesehatan Selama Hamil Dengan Berkonsultasi Kepada Dokter Atau Bidan Nah Hal Tersebut Tentunya Sangat Penting Dilakukan Oleh Ibu Karena Tim Ahli Berikutnya Yaitu Ada Komplikasi Pada Kehamilan Kembar Nah Disamping Kelainan Kembar Siam Ada Pula Beberapa Komplikasi Yang Mungkin Terjadi Pada Kehamilan Kembar Menurut Nur 2020 Halaman 143 Itu Yang Pertama Ada Prematuritas Dimana Janin Dengan Kehamilan Kembar Cenderung Memiliki Potensi Mengalami Kelahiran Yang Prematur Dan Kebanyakannya Membutuhkan Perawatan Di Nicu Dapat Dilihat Seperti Gambar Di Samping Nah Itu Merupakan Salah satu Gambaran Dari Bayang Prematur Untuk Klainan Yang Kedua Ada Hyaline Membran Disis Atau HDM HDM Ini Merupakan Penyakit Yang Menyerang Sistem Pernapasan Atau Dikenal Dengan Gagal Napas Pada Bayi Yang Prematur Lalu Yang Ketiga Ada Inpeksi Streptococcus Grup B Nah Dimana Bayi Dengan Berat Badan Rendah Dikatakan Memiliki Potensi 5 Kali Lebih Tinggi Dibanding Dengan Bayi Yang Lahir Dengan Bobot Normal Selain Selanjutnya Masih membahas Terkait Komplikasi Pada Kehamilan Kembar Yaitu Vanishing Twin Syndrome Dimana Satu janin Meninggal Atau Hilang Dan Satu janin Nya Lagi Hidup Sehingga Kehamilan Berjalan Sebagai Kehamilan Tunggal Hal Hal ini Terjadi Biasanya Pada Trismester Kedua Nah Gangguan Ini Menyebabkan Kelainan Genetik Atau Nirologik Pada Janin Yang Bertahan Hidup Bisa Dilihat Penampakannya Pada Gambar Yang Kedua Di Bagian Bawah Lalu Untuk Yang Selanjutnya Ada Twin Twin Transfusion Syndrome Dimana Darah Dari Kembaran Satu Menjadi Donor Ditanspusikan Ke Vena Kembaran Lainnya Yang Menjadi Resipien Atau Penerima Sehingga Donor Menjadi Anemik Dan Pertumbuhannya Terganggu Sementara Resipien Menjadi Polisitemik Dan Mengalami Kelebihan Beban Sirkulasi Dapat Dilihat Gambar Yang Di Gambar Yang Di Atas Yang Di Samping Yang Di Atas Kemudian Yang Terakhir Ada Kelainan Intra Uterina Grau Retardation Atau UGR Nah Dikatakan Bahwa Semakin Banyak Jumlah Janin Yang Terbentuk Otomatis Kemungkinan Terjadinya UGR Semakin Besar Sekian Dari Kelompok Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh